Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Matei Spato mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Begitupun dengan Ramadan Sananta dan Messi Doro Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Nadeo Argawinata Tepat pada menit ke-12, Adam Alis yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Gianluca Pandeglu Dan pada menit ke-21, Fernando Rodriguez berhasil mencetak gol Dan membawa Persisolo unggul 1-0 untuk sementara atas Borneo FC Tertinggal 1-0, Borneo FC langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-27, Stefano Lilipali yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang Pada menit ke-32, Jemerson yang mendapatkan peluang Namun bola sundulannya masih melambung di atas Mister Gawang Dan pada menit ke-34, Ramadan Sananta berhasil mencetak gol Dan membawa Persisolo unggul menjadi 2-0 atas Borneo FC Terima kasih telah menonton!